Yaitu tidak ada alatannya, tidak ada alatannya, tidak ada penulisnya, siapa yang menulis, itu biasanya. Bisa konggung itu biasanya dimanipulasi, baik bukunya maupun videonya. Bikin pengering, direkayasa. Ini belum diketahui, belum disampaikan kepada masyarakat, karena semuanya masyarakat tidak tahu. Mana yang bohong, mana yang beneran. Padahal disampaikan hal-hal ini. Berita bohong juga, ada istilahnya adu nubah di dalamnya. Itu dapat berita bohong. Yang terakhir, itu biasanya diminta untuk disyukur memosanku. Bisirnya, bisirnya, cemat mahala, cemat mahala. Padahal dapat dosa. Itu biasanya tiri-tiri. Jangan ditahu, teman-teman, dia sebenarnya. Makanya saya ajaknya dia bagaimana, ayo ke depan, terkait dengan cyber, berita bohong ini. Ayo tahu tak, bagaimana masyarakat jalan sampai terperlalu dengan berita bohong itu. Karena menurut saya katanya sudah muncul. Video-video yang lama tahun 2019, ditampilkan lagi, diberi unisan lagi. Orang melihat depannya aja. Isinya ada kata-kata-kata. Ya kan? Jelas itu. Makanya ada tanggung jawab kita bersama untuk pengawasan cyber ini. Kenapa? Karena berita bohong ini sangat berisiko. Sangat berisiko, berisiko. Ini nanti bisa menular kepada orang banyak. Dan ini di belas-belas dosa. Kenapa dosa? Karena bohong. Tidak bohong. Orang berdaya langsung disem dan dimiring lagi. Dimiring ke temannya. Sehingga dosanya menandir. Berjamaah. Ini yang menurut diantisipasi oleh Bapak-Ibu. Hati-hati-hati. Yang terhadap para pesakatan kami. Oleh karena itu, saya tidak banyak. Karena ada pimpinan Bapak-Ibu. Mungkin nanti sangat kuat bisa memberikan tangan. Dan membuka kesempatan kali ini. Saya sekiranya ucapkan terima kasih. Atas kehadirannya. Menggabungkan pertemuan ini berlanjut dengan baik. Bahwa tak menjadi pemeriksaan yang lebih damai. Yang menurut. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian. Makin terwantung kepada pemeriksaan dengan damai. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan ada nampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.